Sekolah sebagai lembaga pengajaran bagi siswa-siswi berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kota Tanggerang terus mendorong sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta di Kota Tanggerang untuk memiliki cetak biru dan memiliki target dengan pembinaan tim pengembangan kurikulum 2018. Mereka harus bikin orang-orang Kota Tanggerang itu, anak-anak sekolah Kota Tanggerang itu mau dijadiin apa. Mereka harus bikin cetak birunya sehingga nanti guru-guru tinggal melaksanakan. Kalau nggak bisa kan otomatis ya autopilot misalnya belajar cuman belajar aja nggak tahu targetnya nggak boleh. Harus punya target. Anak-anak Kota Tanggerang itu harus jadi apa? Begitu lulus dia harus seperti apa karakternya gitu. Muatan lokal dan nanti muatan lokal itu memwarnai kemampuan mereka di bidang akademis. Mereka harus terbangun karakternya ya. Kalau tadi kan saya menyodokan 10 konsep yang ada di pramuka, itu aja pakai misalnya sebagai sebuah rumusan karakter gitu. Untuk mewujudkan itu semua, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan narasumber yang berkompeten. Mulai dari pusat kurikulum dan perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hingga Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanggerang. Yang dari Dinas Pendidikan mungkin Pak Komisi 2 ya DPRD nanti kaitannya dengan pengembangan karakter. Kemudian ada yang kedua itu dari Dijen Kurikulum Temendikbud Jakarta, itu nanti akan menganalisa untuk kearifan masing-masing kecamatan. Sehingga kedepannya kita memiliki muatan lokal ini kaitannya dengan kurikulum nanti supaya bisa menjadi beban kurikulum sehingga kalau guru kekurangan jam apabila mengajari ini bisa dihitung jam KCM. 300 peserta mulai dari perwakilan UPT Pendidikan, Kepala Sekolah hingga guru baik dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, negeri dan swasta menyambut baik dengan pembinaan ini. Salah satunya Nani Sumarni, Kepala Sekolah SDN Karawaci 10. Diklat ini sangat bagus untuk para kepala sekolah beserta aparat di bidang pendidikan, karena dapat menuntun kita mengarahkan arah pengembangan karakter yang digabungkan dengan muatan lokal. Artinya akan mengangkat kearifan lokal Kota Tangerang. Mudah-mudahan terwujud di dalam implementasi pembelajaran sehari-hari. Pada saat ini kita sudah mulai mengembangkan berbagai macam kearifan lokal yang ada di Kota Tangerang dengan memperkenalkan misalnya daerah-daerah ataupun makanan-makanan yang merupakan ciri khas dari Kota Tangerang. Dengan dilaksanakannya pembinaan ini tentunya diharapkan dapat terwujudnya generasi muda Kota Tangerang yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Tim Liputan Tangerang TV